Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Mito Motor Kali ini saya mendapat geluhan dari salah satu konsumen Yaitu roda belakangnya macet atau seret Selain roda belakangnya macet pada bit ini jika kita tekan tombol starternya ya maka dengan spontan motor ini akan melaju teman-teman Oke langsung saja saya cari tahu permasalahannya Dan saya menganalisa pada bagian CVT Ada salah satu part yang mengalami rusak parah disini Sampai jumpa lagi Saya buka pada bagian puli belakang Disini ternyata macet teman-teman antara mangkok kopling sama kapas gandanya Dan akhirnya bisa kebuka dan ternyata kopling ganda Bisa teman-teman lihat disini mengalami kerusatan ya Atau mengalami keausan yang sudah sangat lama Dan part ini sudah seharusnya diganti Tetapi disini telat penggantian Akhirnya menyebabkan keausan pada bagian bantalan kopling ganda disini Karena terbuat dari aluminium Akhirnya aluminium tersebut itu meleleh Akibat gesekan Akibat panas ya Sehingga meleleh Dan menyebabkan kemacetan Perlu teman-teman ketahui bahwa Kasus seperti ini tidak hanya menimpa pada motor bit saja ya Disini kasus yang sama itu bisa terjadi pada motor-motor metik jenis lainnya teman-teman Pada kerusakan disini tidak ada cara ataupun langkah lain ya Kecuali penggantian spare part part yang baru Oke disini saya sudah mengganti kopling ganda Pada yang baru ya teman-teman maaf tadi pada saat penggantian tidak saya videokan Untuk mempersingkat durasi ya Di awal kita pasang pulih bagian belakang Lalu menyusul ya bagian langkah kopling ganda Dan disini harus loss ya Antara mangkuk kopling sama gandanya itu harus loss Kalau tadi kan macet sebelum dibuka Sekian dulu tayangan kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa like komen dan juga subscribe ya Supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Salam otomotif Salam otomotif Salam otomotif Terima kasih.